Kalau yang mau swab silahkan, yang gak swab silahkan, bubar, bubar. Resvin Pakaya mengamuk di Bandara Jalaludin Gorontalo dan menjadi pusat perhatian karena memarahi petugas Satgas COVID-19. Anggota DPRD Kabupaten Boalemu ini meradang karena diminta menjalani tes antigen. Ia marah dan protes karena masih mengantongi surat keterangan swab PCR yang masih aktif. Ia pun mengajak penumpang lainnya menolak tes antigen. Dua kali 24 jam, alam, bubar, bubar. Kita dibodohi. Swab PCR ini masih berlaku. Kok kami diminta untuk antigen lagi. Kesian ini ada 200 lebih penumpang, ada 200 lebih masyarakat yang sudah capek-capek mengurus swab PCR sebagai syarat untuk penerbangan. Dan itu adalah untuk intruksi mendagri. Sementara petugas berkeras pemeriksaan kembali dengan rapid antigen di Bandara untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini sudah sesuai dengan aturan gubernur yang berlaku. Di sini harus kita jelaskan, clearkan bahwa swab antigen ini yang kita lakukan di Bandara Jalurin Gorontawa adalah untuk mendeteksi awal bahwa tidak menjamin bahwa PCR itu dengan 2 kali 24 jam itu itu bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak bebas dari COVID-19. Karena biar bagaimanapun yang bersangkutan itu di dalam pesawat itu kemungkinan terpapar itu sangat tinggi juga. Rencananya pihak Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo akan melaporkan resmi empat kaya ke polisi. Jadi duga menghasut penumpang lainnya untuk menolak tes antigen di Bandara. Ruang inap rumah sakit Sapta Medika di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara penuh dengan keluarga pasien. Mereka merawat anggota keluarganya karena tersambar petir. 15 orang buruh tani pemetik padi ini menderita luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Meski sudah mendapat perawatan medis, para korban juga masih merasakan panas di kulitnya. Dari 15 orang petani yang tersambar petir, 10 orang sudah diperbolehkan pulang, sementara dua lainnya menderita luka paling serius. Niat baik terkadang tidak berakhir baik. Seperti yang terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bermaksud menjodohkan temannya dengan seorang wanita, mantan anggota DPRD malah tewas di tangan teman sekaligus tetangannya sendiri. Pelaku mengaku kesal karena merasa dikenalkan korban dengan wanita yang kurang baik. Pemirsa selain kasus kekerasan berujung dengan kematian, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa polisi membekuk pria pembunuh toko adat Lampung bergelar, Ngediko Kepalo Ratu, di rumahnya wilayah Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Diduga lantaran sakit hati, korban dianiaya hingga tewas dengan 37 tikaman di tubuhnya saat dalam perjalanan menjemput cucunya. Hasan Nusi bin Nusi, warga Terbanggi Besar di Bekuk Tim Gabungan Polres Lampung Tengah dan polda Lampung di rumahnya saat sedang tidur. Pria 54 tahun ini merupakan pembunuh seorang toko adat bergelar Ngediko Kepalo Ratu pada Rabu 29 September lalu. Dalam proses penangkapan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati kepada Abdullah Jauhari. Dari rumah pelaku, petugas menyita sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Tersangka sendiri, melakukan hanya sendirian kejadian sekitar jam 6 pagi, berlangsung 15 menit. 15 menit ya? TKP di Terbanggi Besar, paling busuk. Motif masih kami dalam. Yang jelas ada persimbungan atau urusan pribadi. Sebelumnya jasad Jauhari dibawa ke rumah sakit di Hukum Medical Center. Setelah ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Korban ditemukan seorang warga yang sedang melintas. Menurut keluarga, saat itu korban dalam perjalanan ke rumah cucunya dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar ke sekolah. Sementara itu, motif dibalik tewasnya mantan anggota DPRD Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara juga terungkap. Pelaku menikam korban hingga tewas karena dendam dijodohkan dengan wanita yang berperilaku tidak baik. Motif dibalik tewasnya mantan anggota DPRD Kabupaten Serdang berdagai akhirnya terungkap. Dari Zul alias Uwong, ditikam di bagian dada sebaik empat kali oleh Zainuddin alias Sijai, teman sekaligus tetangga korban hingga tewas. Dari keterangannya kepada polisi, pelaku mengaku dendam karena korban menjodohkannya dengan wanita yang berlakunya kurang baik. Namun pelaku akan diobservasi ke rumah sakit jiwa karena pelaku dalam kondisi labil saat diinterogasi polisi. Dan sekarang pelaku ini kami bawa ke rumah sakit jiwa Profesor Ildrum di Medan. Kami bawa ke rumah sakit jiwa karena diduga adanya gangguan jiwa terhadap pelaku maka akan dilakukan observasi selama dua minggu. Dan setelah itu baru kita tindak lanjut seperti apa kira-kira. Pada 29 September lalu, warga desa pematang cermai sedang berdage heboh saat korban ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban tewas dengan sejumlah luka tusukan di dada. Menduga istrinya yang tengah hamil tiga bulan selingkuh seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur kalap membakar wanita yang baru dinikahinya secara siri. Tidak hanya sang istri yang menderita luka bakar anak perempuan korban juga tersulut api yang membakar tubuh ibunya. Warga desa Tanjung Rejo, kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur gempar dengan peristiwa pembakaran ibu dan anak yang terjadi di jalan raya. Dengan cepat sejumlah orang yang mendengar teriakan minta tolong korban memenamkan api yang membakar tubuh keduanya. Ironisnya, Siti Maimunah yang tengah hamil tiga bulan ini dibakar suami yang baru menikahinya secara siri selama tujuh bulan. Ibu dan anak ini kemudian dibawa warga ke puskesmas grati. Peristiwa ini dilatar belakangi pelaku yang cemburu karena menduga istrinya berselingkuh. Praduga itu sering menyulut pertengkaran hingga membuat korban memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua dan membawa anak perempuannya. Dalam keadaan emosi, pelaku segera mengejar istri dan anak dirinya. Dan baru berjarak beberapa ratus meter dari rumah, pelaku berhasil menghadang motor korban. Saat itulah pelaku menyeram bensin yang dibawa dalam botol ketumbuh istrinya dan menyulutnya. Api yang membesar dengan cepat mencalar ke kaki anak korban. Pelaku yang sempat kabur ke rumah untuk berganti kendaraan untuk melarikan diri berhasil disergap warga dan dibawa ke Polsek Tongas. Kasus ini kemudian ditangani Polres Probolinggo. Adi Susanto dijerat pasal berlapis tentang penganianyaan berat, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu akibat perbuatan pelaku Siti Maimunah dan putrinya yang berusia 13 tahun mengalami luka bakar 40%. Di Bekasi, Jawa Barat, akibat sering dituduh selingkuh dengan wanita lain, seorang suami tega membakar istrinya. Mirisnya pemirsa, sang istri tengah hamil 5 bulan. Sungguh tega, seorang suami membakar istri tercintanya yang tengah mengandung buah hatinya. Kesal karena sering dituduh selingkuh, Ari Wibowo, warga kampung Babakan, Desa Waringin Jaya, Kecamatan, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega membakar istrinya, Carmila. Pelaku yang panik melihat korban dalam kondisi terbakar, langsung menarik korban ke saluran air irigasi yang berada di depan rumahnya. Pelaku pun ikut terbakar bersama korban. Akibat luka bakar yang cukup serius, korban bersama sang suami langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusu mengguna mendapatkan perawatan intensi. Ari Wibowo dan Carmila baru menjalankan pernikahan selama 10 bulan. Setiap hari kehidupan rumah tangganya sering cek cok mulut. Bilangnya suka disiksa sama siari, suka berantem. Kata saya kalau kayak begitu mah, kalau kasar begitu pulang aja. Gitu, bukannya susitah kagak bener, bukan. Cuman pulang aja dulu, nanti dibicarain gimana-gimana gitu. Tau-tau sekarang kabarnya begini anak saya. Bapak dengar kabarnya gimana, Pak? Dengar kabarnya? Ya anak saya terbakar aja. Guna kepentingan penyidikan, proses Kedung Waringin dan Mapol Res Metro Bekasi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi. Motif yang sama juga dialami seorang wanita di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kecewa dan kesal ajakan rujuknya ditolak, seorang pria nekat memakai rumah mantan istrinya. Korban enggan untuk kembali karena kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk. Pria bernama RJ ini ditangkap aparat Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah usai mencoba membakar rumah mantan istrinya. Ia mengaku kesal lantaran sama mantan istrinya menolak ajakan rujuk setelah berpisah cukup lama. Pelaku dilaporkan mantan istrinya karena perbuatannya nyaris mengangguskan seluruh bagian rumah setelah menyirah bensin dan menyulut api. Peristiwa diperawal saat pelaku menemui mantan istrinya. Meskipun sudah memohon karena mengaku masih cinta, sang mantan istrinya tetap ada pendiriannya untuk menolak rujuk. Ekonomi menjadi alasan sang mantan istrinya menolak kembali kepelukan pelaku. Kecewa dan kesal dengan penolakan tersebut, pelaku mendatangi rumah mantan istrinya dengan membocerikan berisi bensin. Setelah menyerang bensin ke beberapa bagian rumah, pelaku langsung menyulut api dan langsung kabur. Mantan istrinya yang melihat pelaku menyulut api dengan dibantu keluarganya langsung memadamkan api yang belum sempat membesar dan hanya mengangguskan sedikit lantai dan tembok. Modusnya sakit hati karena keluarganya tidak boleh rujuk. Akhirnya dia membakar ya? Akhirnya si tersangka membakar karena kesal dan juga ada desakan ekonomi yang dibuat oleh keluarganya. Tidak hanya gagal rujuk akibat perbuatannya, pelaku ini harus mendekat bisel tahanan Polres Baratau Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ingin membeli seragam sekolah? Seorang siswi terjebak dalam prostitusi. Informasinya usai judah tetaplah di Realita. Terima kasih.